Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua kita jumpa lagi di channelnya MTC Untuk membahas dan menguprek handphone ya Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video tutorial ini pun menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Kali ini kita akan membahas kasus yaitu handphone Asus Zenfone Max M2 ya Disini untuk tentang ponselnya sendiri yaitu Asus X01 AD Jadi alhasil kesimpulannya kita akan coba Mencari solusi tentang kasus handphone Asus Zenfone Max M2 ini Untuk kasusnya sendiri yaitu tidak ada sinyal ya Disini sinyalnya transparan Untuk kartu sendiri terbaca ya Disini kartunya terbaca yaitu slot SIM 1 Ada kartunya 3 ya Tetapi sinyalnya tidak diketahui Atau sinyalnya itu tidak ada Oke kita akan coba Kita cek email dulu ya Apakah emailnya tampil Kita dial up di bintang Pagar 06 Pagar Disini untuk tampilan email Dua-duanya tampil ya Jadi kesimpulannya normal untuk emailnya sendiri Kita akan coba cek pulsa ya Untuk kartu 3 cek pulsanya sendiri yaitu Bintang 1 1-1 bagar Kemudian oke Disini ada tulisan ya Pilih SIM untuk panggilan ini Disini ada tulisan Untuk SIM 1 3 Dan ada juga kata-kata Tidak ada sinyal ya Jadi tidak bisa diklik Sebelum kita mengarah ke yang lain Kita akan coba cek secara manual dulu ya Kita masuk ke pengaturan Kemudian kita masuk lagi Ke bagian jaringan dan internet Kemudian kita akan masuk ke bagian Jaringan seluler ya Kita masuk ke bagian jaringan seluler Disini ada kartunya Yaitu kartu 3 Kemudian kita akan coba Mengecek secara manual ya Kita pilih cek secara manual Apakah di saat kita cek Atau mencari jaringan secara manual itu Ada provider yang terbaca ya Disini otomatisnya sudah off Kita coba pilih secara manual Ternyata tidak ada tampilan sama sekali ya Untuk pencarian manual Biasanya kalau handphone kan kita Cek secara manual itu Secara otomatis tampil semua provider yang tersedia ya Entah itu Telkomsel, Free, XL, SmartPrent, Indosat maupun yang lainnya Disini tidak ada tampilan sama sekali Sebagai pelajaran dari Yang sudah ada sebelumnya ya Artinya review pengalaman yang sudah-sudah Kalau providernya itu tidak terbaca sama sekali Jadi umumnya itu ICWTR tidak berfungsi ya Atau ICWTR itu error Makanya pengetesan-pengetesan seperti ini penting Paling tidak kita bisa punya prediksi ya Oh ternyata kalau misalkan providernya itu terbaca Di saat manual kita harus kemana Dan di saat providernya cek secara manual tidak terbaca Itu harus kemana Karena disini providernya tidak terbaca sama sekali Di saat pengecekan secara manual Kita akan langsung mengarah ke bagian ICWTR dulu ya Oke kita matikan dulu handphonenya Kita akan coba cek Sepertinya kondisi handphone masih rapi ya Kayaknya belum pernah diservis ini untuk bagian mesinnya Untuk kaleng penutup bagian IC sinyalnya sendiri juga masih rapi ya Seperti yang tadi saya katakan Kalau melihat dari kerapian mesin Belum pernah servis sama sekali Kita akan coba fokus ke bagian ICWTR sebelah sini ya Karena Di saat kita cek secara manual itu tidak terbaca sama sekali providernya Kita akan membuka kaleng penutupnya dulu ya Untuk membuka kaleng penutupnya sendiri Sobat-sobat perlu diperhatikan ya Kita tutup dulu bagian-bagian yang sensitif terhadap panas ya Seperti halnya soket-soket ini Atau konektor baterai Kita tutup dulu dengan aluminium foil Kemudian di bagian ini juga kita perlu tutup ya Bagian konektor headset Sobat-sobat bisa mendapatkan aluminium foil ini Biasa di toko-toko software fad handphone ya Oke kalau sudah kita tutupi dengan aluminium foil Kita akan coba untuk mengangkatnya ya Untuk temperatur Panas daripada blower sendiri Karena ini warnanya warna tua ya Birunya juga biru tua Itu biasanya butuh temperatur yang lebih ya Dibandingkan dengan warna-warna muda Biasanya kalau warna muda itu cukup Dengan temperatur 300-325 Kalau warnanya tua seperti ini Biasanya Butuh temperatur 350-370an ya Jadi sobat-sobat Dalam mengatur temperatur Panasnya blower Itu Bisa diprediksi Dengan melihat Warna dari PCBnya itu Kalau warna-warna muda Seperti ini kan warna muda nih Biasanya ya Cukup dengan temperatur 300-325 Itu sudah cukup Sekalipun Mungkin tiap blower Tiap produk itu Punya kapasitas Dan kemampuan masing-masing ya Tinggal pelajari aja Buat sobat-sobat Blowernya Watak-watak blowernya itu Oke Sebelum kita Angkat dengan blower Kita kasih fluk dulu ya Biar gampang Dalam proses Pengangkatannya ini Karena fungsi dari fluk Sendiri Salah satunya adalah Membantu Meratakan panas Dan juga Mempercepat Lelennya Timah ya Oke Seperti yang saya bilang tadi Karena PCBnya itu Warnanya Warna tua Kita setting Kita atur Untuk blowernya Di 350 aja Dulu ya Di 350 Untuk anginnya Cukup Di angka 1 Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya kurang ya Panasnya Seperti yang saya bilang tadi Kalau Warnanya tua Emang Kadang butuh Temperatur yang panas Yang lebih Kita atur Di 350 Ternyata Masih kurang panas Alhamdulillah ya Untuk penutup mesinnya Sendiri Di area Sinyal Sudah terbuka Butuh Temperatur 370 Untuk Mengangkatnya Ini Ya untuk ICWTR nya Sendiri Yang ini ya Sobat-sobat semua Untuk Kodenya Sendiri Yaitu Di ICWTR 2965 Ya Sebelum kita Ke arah pergantian Alangkah Lebih baiknya Kita akan Coba Rehot Dulu ya ICWTR nya Sebab Mesinnya Ini kan Belum pernah Service Sama sekali Kondisinya Masih Fit Dari Fisiknya Itu Kita akan Coba Rehot Aja Dulu Siapa Tahu Cukup Dengan Di Rehot Ya Kalau Misalkan Kita Rehot Ternyata Tidak Berhasil Baru Kita Lakukan Pergantian Untuk Panasnya Sendiri ICWTR Kalau Bisa Jangan Terlalu Panas Ya Cukup Disetting Di 300 Sampai 325 Karena ICWTR Cukup Rentan Kita Akan Melakukan Rehot Atau Kita Goyang Goyang Sedikit Bismillahirrahmanirrahim Oke Baik Baik Kita Nanti Tuju Terus Berkaitan Dengan Kondisi Geopolitik Ya Saat ini Dijing Terima kasih Ya Sepertinya Sudah Bergoyang Jadi Jadi Cukup Asal ada Gerakan Di Saat kita Sentuh Goyang Goyang Itu Sudah Cukup Ya Kita Tunggu Dulu Biar Dingin Jadi Sobat Sobat Semua Saya Sarankan Sekalipun Kita Sudah Memprediksi Misalkan Kerusakannya Apa Kalau Bisa Jangan Langsung Gantung Dulu Ya Karena Banyak Juga Handphone Yang Bermasalah Yang Kita Prediksi Itu Bahwasannya Contoh Misalkan IC WTR Yang Rusak Misalkan Kita Jangan Langsung Ganti Dulu Alangkah Lebih Baginya Kita Coba Rehot Dulu Setelah Itu Kita Bersihkan Dulu Untuk Fluke Selanjutnya Selanjutnya Akan Coba Mengecek Apakah Dengan Rehot Bisa Berhasil Atau Tidak Jadi Rehot Itu Sobat Pemanasan Sambil Digoyang Goyang Rehot Sebenarnya Sebenarnya Salah Salah Satu Penguat Sinyalnya Itu Ada Di Bagian Backdoor Ya Sobat Disini Itu Penguat Sinyal Tapi Tapi Kalau Hanya Untuk Pengecekan Terima Kira Cukup Dengan Seperti Ini Yang Penting Untuk Kabel Lantin Terpasang Kalau Memang Normal Harusnya Sudah Ada Perkembangan Paling Tiga Buat Ngecek Pulsa Itu Sudah Bisa Kita Akan Coba Tes Dulu Kita Nyalakan Handphone Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya Ini Kurang Nyentuh Kita Coba Nyalakan Lagi Sepertinya Tidak Ada Perubahan Ya Sobat Kita Matikan Dulu Wifi Ini Ternyata Tidak Cukup Dengan Rehot Ya Ternyata Masih Tetap Tidak Ada Sinyal Berarti Tidak Tidak Cukup Rehot Saja Kalau Setelah Rehot Ternyata Tidak Ada Perkembangan Kita Akan Coba Lakukan Pergantian Ya Tapi Biar Tidak Penasaran Kita Coba Lagi Cek Jaringan Di Manual Apa Ada Perbedaannya Ternyata Sama Saja Sobat Jadi Kita Rehot ICWTR Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Sinyal Tetap Tidak Ada Kalau Begitu Kita Akan Melakukan Pergantian Saja Ya Kita Kita Akan Ganti ICWTR Biar Tidak Penasaran Lagi Kita Akan Coba Memakai Kartu Lain Kita Akan Cek Dengan Kartu Yang Lain Ini Kartu Saya Sendiri Apakah Sama Ternyata Benar Kita Ganti Dengan Kartu Yang Lain Juga Tidak Ada Perubahan Gagal Maning Son Gagal Maning Oke Kita Akan Coba Ganti Saja Ya Tapi Paling Tidak Kita Sudah Tidak Penasaran Lagi Untuk Pergantian Itu Ternyata Ternyata Cara Yang Pertama Gagal Son Son Pi Y Son Son Ternyata Kita Goyang Goyang Karawang Sinyalnya Tetap Tidak Mau Nongol Seperti Biasa Untuk Area Sekelilingnya Yang Sekiranya Rentan Terhadap Panas Kita Tutup Lagi Sebelum Kita Copot Langkah Lebih Baiknya Sobat Sobat Semua Diingat Untuk Arah Sendiri Atas Mana Bawah Mana Untuk Atas Sendiri Bagian Sini Atau Kalau Engga Kita Potok Dulu Posisinya Sekalipun Biasanya Setiap IC Itu Ada Ciri Cirinya Ada Titik Salah Satu Pojok Ada Titik Misalkan Kalau Yang Ini Titiknya Sebelah Sini Untuk Arah Atas Sini Ke Sini Jadi Jangan Sampai Di Saat Kita Pemasangan Itu Terbalik Untuk IC WTR Sediri Kodenya WTR 2965 Perlu Diingat 2965 Banyak Persamaan Untuk IC WTR 295 Di HP Xiaomi Saja Hampir Kebanyakan Itu Untuk IC WTR Dengan Menggunakan Kode 2965 Di Realme Juga Rata Rata Memakai IC WTR 2965 Jadi Banyak Persamaan Kita Kasih Club Lalu Lalu Laporan Terkait Dua Anak Mata Seksual Itu Dik Kita Harus Hati 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 Jangan Sampai Komponen Komponen Yang Ada Di Sekeliling Itu Bergeser Ya Atau Pena Imbas Entah Itu Lepas Atau Bergeser Dari Tempat Semula Kita Perlu Hati Bergeser kita cek dulu apakah area sekitarnya ada yang kena efek sepertinya aman selanjutnya kita akan bersihkan dulu kaki-kakinya kita ratakan dulu supaya pergantian ICWTR yang barunya itu bisa presisi dan simetris kita bersihkan dulu terima kasih kita akan gunakan penyedot simah ya untuk meratakannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kita jauh dari lokasi kekuatan yang terjadi di bawah kemarin dia akan penyedit tersangka menghapus ating hati kepada korban saki menghapus karena pernah disiam air saat mulut kemudian tetap tersangka tidak dapat dengan korban selanjutnya dia percana menggunakan korban menggunakan sejauh tetap jam keak korban pulang dari masjid jam 7 mawam akhirnya tersangka dia jam pasang 340 kalau pakai penggunaan percana dengan masak belum semuanya hidup memang sudah diberikan atau sudah memiliki diberikan sepuluh karena sepuluhnya antara pelaku dan korban menilai permasalahan karena ada cek-ce sempat di perumahan atau di lingkungan harus sabar ya sobat-sobat semua dalam hal pergantian ini karena memang untuk tempat IC-nya sendiri sempit kita harus hati-hati harus pelan-pelan klaten sabar ulet kita pastikan dulu apakah kaki-kakinya sudah rata sepertinya sudah cukup rata kalau sudah positif rata kita akan coba pasang IC WTR yang barunya sebelum kita pasang sebaiknya kita cek dulu ya kaki-kaki ICWTR yang barunya itu apakah ada cacat karena sekalipun baru itu tidak jamin kalau barangnya itu normal ternyata ini utuh untuk kaki-kakinya utuh kalau sudah positif utuh kita coba pasang untuk arahnya jangan sampai lupa atasnya sebelah sana untuk titiknya sendiri ada di pojok sebelah sini kemudian kita presisikan kalau sudah presisi kita akan coba pasang ya kalau saya sendiri tipsnya dalam pemasangan IC kecil seperti ini atau IC WTR seperti ini itu tidak dipegang ya kita presisikan dulu kita luruskan dulu sesuai tempatnya kemudian kita panaskan tanpa angin dulu dan juga jangan terlalu panas kita hanya untuk merekatkan aja dulu kita setting atau kita atur blowernya di 275 tanpa angin supaya tidak kabur blower tidak loncat karena terhempas angin blower nah kalau sudah ada pijakan kita tidak perlu ini dulu yang penting ada pijakan dulu jadi disaat kita gunakan angin pemanasan yang kedua itu tidak loncat kita cek lagi apakah benar-benar sudah presisi ya sepertinya sudah presisi ini sudah simetris kemudian kita kasih fluk setelah itu kita panasin lagi seperti biasa ya kita kasih angin di angka satu kemudian panasnya atau temperaturnya di 325 di perlu diingat juga jangan terlalu keras ya tekan-tekannya itu pada dasarnya sih cukup terus dengan dorongan angin ya dengan sendirinya kaki-kaki dari IC WTR itu juga mencari sendiri ya jadi tidak perlu kita dorong-dorong ya seperti ini sobat untuk hasilnya ya setelah itu kita akan coba tes lagi ya kita tunggu dingin aja dulu sebenarnya gampang-gampang mudah ya untuk pemasangan naisi itu jadi yang penting kita presisikan dulu di kotaknya itu kemudian kita panasin dengan tanpangin dulu ya biar salah satu kakinya itu ada yang merekat untuk pijakan supaya di saat kita panasin yang keduanya dengan Aini itu tidak loncat di IC ini ntar dengan sendirinya juga dia rata sendiri dan mencari kaki-kakinya sendiri kita akan coba tes selanjutnya kita akan coba masukkan kartunya kemudian kita nyalakan handphonenya mudah-mudahan saja ada hasil yang diinginkan Bismillahirrahmanirrahim nah alhamdulillahirrahmanirrahim nah alhamdulillahirrahmanirrahim sobat mak nyos langsung mak jeleb porginya juga nongol ya oke sobat semua alhamdulillah berhasil ya untuk pergantian ICWTR nya sendiri kita akan coba cek pulsa ya biar tidak penasaran ternyata belum ini ya belum dipasang untuk penguat sinyal yang ada di backdoor nya atau casing belakang tapi porginya sudah maknyos ya udah mantep kita akan coba cek pulsa kita dial up triple satu pagar oke oke disini udah ada kode USST nya nah alhamdulillahirrahim ternyata berhasil ya untuk pengecekan pulsa juga berhasil berarti insyaallah sudah normal ya ya begitulah sobat-sobat semua jadi kita dalam mengeksekusi ataupun cari solusi itu kita cek dulu satu per satu ya seperti saya bilang tadi di awal untuk pribadi saya sendiri patokannya salah satunya itu ya untuk kasus sinyal bahkan mungkin hampir semua handphone ya kita cek secara manual kalau provider nya terbaca berarti insyaallah bukan ICWTR tapi kalau di cek secara manual provider nya tidak terbaca sama sekali insyaallah ICWTR nya dan kebetulan sampai handphone asus Zenfone Max M2 juga ternyata sama ya makanya seperti pepatah bilang bener juga ya bahwasanya pengalaman adalah guru yang paling bijak sana oke terima kasih ya atas doa dan support nya sobat-sobat semua mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi kalau sudah positif normal kita coba rapikan dulu ya handphonenya kita pasangin semua perangkat-perangkat yang ada jangan sampai tertindal sampai jumpa video tutorial to ya ? Oke sobat-sobat semua kalau sudah rapi kita akan coba Nyalakan dan kita tes lagi ya apakah handphonenya masih tetap normal Ya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ya masih maknyos dan mantap jiwa Bahkan kedua-duanya juga terbaca ya yang tadi kan sebelumnya kan yang satu tidak terbaca Semua sekali sekarang dua-duanya sudah terbaca ya Oke sobat-sobat semua demikian saja video tutorial ini ya yaitu kita mengatasi HP asus Zenfone Max M2 dengan kasusnya sinyal tidak ada ya Terima kasih atas doa dan supportnya salam sejahtera semoga tetap lancar ya aktivitas kalian dan juga rejeki kalian Dan juga semoga panjang umur dan tetap barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih